Hai one two three cek cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi bersama gue Aiko, oke udah lama banget kita gak main game Ultraman Legend of Heroes ya, karena viewersnya menurun drastis, coba yang nonton sampai 10k atau 20k seperti yang bulan-bulan lalu mungkin aku semangat buat kontennya oke guys, disini padan gue rasanya remuk banget biasa orang mager gitu, kalau sekali gerak, kemarin aku pergi ke tempat kakak, tempat saudara gitu, terus hujan banjir dan ternyata pas pulang ah remuk anjir telah mati durnya ya oke guys, kali ini kita akan coba belial kita akan summon belial teman-teman ya karena disini belial tidak ada pushennya jadi kita akan langsung aja square, karena dia itu ternyata seperti dirasuki ya dirasuki oleh roh yang jahat maka jadilah belial oke teman-teman seperti biasa sebelum memulai jangan lupa join to my membership disana kalian akan mendapatkan emoji khusus para membership bets atau panggar kalian ketika kalian berangkatan 1-2 tahun mungkin 1 bulan sampai 2 tahun dan kalian akan mendapatkan video eksklusif untuk para membership yuk tonton juga video room tour gaga special membership jangan lupa join membershipnya oke jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai notifikasi jadi kalau aku upload video baru kalian gak ketinggalan kita langsung aja squeak steaky co oke jangan lupa subscribe kalian penyebabnya channel ini tidak berkembang oke maaf kan aku mengganggu kita langsung aja geransel ya teman-teman oke boy disini kita keransel terus ke item nah di item aku memiliki sekitar 226 legendary hero selector ya disini kita akan coba summon si belial ya teman-teman wow sebenarnya aku mau naikin si orb sebenarnya ya tapi ya pikir-pikir lagi lebih baik kita panggil belial saja ya teman-teman oke kita langsung aja squeak slebel oke bangsu disini disini kita lihat ya bang syul kita cari belial nah belial boy belial boy melayang yey banyak gaya ya dong ini pake legendary hero selector udah ini habis merengek kita akan coba langsung habisin saja ya teman-teman disini kita kan tadi ada total 226 kita akan langsung ambil saja fragmentnya sebanyak 226 akhirnya akhirnya teman-teman apa sih kita samun belial 1 1 2 3 bangsu wah kita laper fragmentnya abel yang sudah sombong nyonya oke kita langsung saja coba kita lihat di tentunya di formasi ya teman-teman sudah sombong kenapa kalau aku sombong sombong kalau punya jadi disini sebenarnya aku bisa summon si taiga nanti aja kontennya untuk Orochimaru untuk Maga Orochi dan Adangsaginya kita akan coba summon dulu belial ya teman-teman kita akan lihat belial ini sampai ke bintang berapa ya oke kita summon sebanyak 10 fragment wow wow ras karakter oh jadi dia ini bukan jatuhnya bukan Ultraman lagi teman-teman namanya itu Cosmic Man wow ras karakternya ya kosmik tapi ya kualitas legend tentunya satu-satunya atas belakangnya ya satu-satunya dalam sejarah panjang country of light yang hancur menjadi gegelapan dari Ultraman tubuhnya kuat dan memiliki timer ungu terang yang sangat buas seorang darkness warrior dengan tangan seperti caker dan berwujud abnormal karakternya jahat kejam berusaha menguasai seluruh galaksi oh jadi belial ini ingin menguasai seluruh galaksi teman-teman sudah coba apa kalian kalian punya enggak enggak punya kan oke belialnya kita lihat terlebih dahulu teman-teman nah ini belialnya fragmentnya kita miliki ada sekitar 216 sisanya dari 226 oke kita langsung aja naikkan bintangnya lagi teman-teman ngomongnya kayak sombong kita upgrade ke bintang 2 itu butuh sekitar 20 fragment wow belialnya naik kok belialnya kok kayak gitu belialnya tadi coba kita upgrade lagi kita berke bintang 3 itu butuh 40 fragment nah belialnya lain disini anjir kalau di upgrade ter rembut dah sudah sombong oke hellpoint bertambah ya kita naikin lagi ke bintang 4 kayaknya cukupnya bintang 4 kita teman-teman gak apa-apalah oke oke kita naik ke bintang 4 sudah sombong oke teman-teman setelah ke bintang 4 kita akan coba naikin levelnya kita naikin levelnya ke bintang 5 ke bintang ke level 50 iya wow kita lihat iya powernya menjadi 37 ribu ya wow level 50 langsung teman-teman kita butuh sekitar 160 fragment untuk naik ke bintang 5 dan nanti ke bintang 6 itu kita butuh sekitar 360 320 320 fragment tentunya fragmentnya belial ini iya aduh jadi kita akan coba ke ilustrasi ya teman-teman karena kita tidak bisa melihat semua skillnya kalau kita hanya bermain di story atau di dimana saja ya pokoknya di misi-misi yang lain kita gak bisa melihat semua skill dari belial jadi kita ke ilustrasi jadi yang penting disini aku udah punya belialnya nanti kita akan coba lagi cari fragmentnya ya teman-teman siapa tahu nanti aku akan tertarik untuk gacha lagi ya supaya dapet oke kita langsung lihat belialnya yang mana ini bukan bukan ini cimera bolus oke ini belialnya oh disini belial memiliki 3 skin skin kedua kita lihat namanya arse belial itu skin keduanya untuk skin terakhir itu namanya evil belial oh wow dan tentunya atributnya power ya oh power ya teman-teman power untuk mendapatkan ini aku nantilah jelasinnya banyak kok yang udah tahu jelasin ke bang eh wow epic man nanti nanti akan kucoba gacha dah untuk dapetin skin dari belial ini jadi kita akan coba belial yang tentunya arse karakter yang pertama ya teman-teman kita coba gratis trial iya kita udah dalam pertarungannya kita akan lihat dulu basic attacknya pasti cakar dia ini soalnya itu tuh belial itu aku gimana lihat belial ini lucu kayak pundaknya itu kayak gini bang itu lehernya itu ke depan gitu teman-teman bongku ya bongku dia ini dan dia memiliki cakar ya tapi badannya besar bedanya mungkin kan dia terlalu besar jadi gak bisa menahan tubuhnya yang besar jadi bongku dia kita lewat pakai basic attack terlebih dahulu udah kutebak cakar pasti cakar teman-teman cakar 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 kalian oke itu adalah skill basic attack yang bukan skill itu basic attack biasa oke kita lihat skill pertama iya teman-teman kita lihat kayak gak nih skill pertamanya skr gitu keluar dari dadanya ugo oke kita skill kedua wow kayak bola-bola kematian anjir keren skill keduanya itu keren coba kita lihat lagi oh bukan bola-bola kematian apa tuh dia itu menghilang-hilang gitu teman-teman dengan kekuatan cakar mematukan oke kita lihat lagi skill ketiganya simple ya sama kayak skill satu mengeluarkan kayak blood ya blood blood emperor nya darah jadi dia ini jenis kayak pampir ya pampir teman-teman oke kita lihat skill keempat oh ini sama skill kedua tadi tapi dipadukan dengan cakaran yang melebar kesana kemari dan dicampur dengan blood blood tadi oh begitu ternyata oke kita lihat skill kelima atau ulti nya ya oh skill kelima itu kayak ada buff di tubuhnya tubuhnya menjadi merah gitu teman-teman wow jadi kayak buff nah gitu kan menambah kekuatan power nya terus kita satu padukan mungkin ke yang lain jadi hit nya mungkin lebih gede gitu ya kalau menurut dua ya teman-teman oke mungkin inilah yang bisa aku tampilkan atau perlihatkan ke kalian bahwa aku mendapatkan Ultraman Belial dia ini jenisnya bukan Ultraman lagi Belial orang manggilnya gak bilang Ultraman lagi tapi banyak juga yang bilang dia ini Ultraman tapi ya gitu lah dia menjadi jahat aku gak tau awalnya dia itu Ultraman apa ya yang aku lihat dia itu Dirasuki oleh roh jahat ya gitu ya kayak diasingkan dia itu tuh diasingkan kayaknya sih diasingkan karena mungkin berbeda gak tau lah jadi dia revenge atau marah dan dia membalas dendam ke tempat para-para Ultraman Galaksinya ya Galaksi para Ultraman Ultraman gitu oke ya gitulah yang mungkin aku bisa sampaikan semoga kalian terhibur dengan video ini ya teman-teman kita balik dulu ya untuk masalah skin-skinnya mungkin aku gak tampilin karena nanti mungkin akan ada video yang selanjutnya kalau kita bisa mendapatkan skin dari Belial ini ya teman-teman jadi gak aku tampilkan gimana apa tuh skill-skill dari skin-skin yang dimiliki oleh Belial seperti Bela Al-Krotikus apa yang namanya sulit bedah oke bang oke seperti biasa sebelum berakhir jangan lupa klik like subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai notifikasi jadi kalau aku upload video baru kalian gak ketinggalan ya terima kasih kalian yang udah nonton sampai akhir ya aku kasih jempol ke atas bagi kalian yang nonton sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya see you the next video bye